Lagi ramai nih video CCTV yang menayangkan Bilar melempar bola bilyar ke Lesti. Terlihat dalam video tadi, Bilar dengan sangat emosi melemparkan bola keras ke arah Lesti. Untungnya Tuhan masih berpihak pada Lesti dan selamat karena Bilar terpeleset. Kejadian ini diduga sudah setahun yang lalu. Hmm, bisa dibayangkan selama apa Lesti menderita. Kejadian yang dialami Lesti nyatanya bukan yang pertama di dunia selebriti. Seperti pada yang akan kita bahas pada video berikut ini. Banyak yang gak menyangkakan kalau Yunisya Rahman tanpa car Raffi Ahmad ini juga bercerai karena KDRT. Perceraian mereka terjadi di tahun 1993 yang saat itu gak terlalu heboh mungkin karena perkembangan gadget belum sebesar sekarang. Pernikahan yang ia jalani dengan pria bernama Raymond nyatanya hanya berjalan selama 4 bulan. Sang mantan suami diketahui melakukan tindakan kekerasan sejak awal pernikahan hingga akhirnya mereka pun bercerai. Karena kejadian tersebut, kakak dari Yunisara mengalami trauma yang cukup berat. Ia pun harus rajin pergi ke dokter untuk menyembuhkan trauma dan gairah seksualnya. Trauma berat KDRT membuat Yunisara berharap agar dirinya tidak lagi bertemu dengan mantan suaminya. Setelah dirinya 9 tahun menjanda, ia akhirnya menikah dengan Henry Siahaan tahun 2002. Namun pada akhirnya juga memutuskan untuk berpisah di tahun 2008. Dari hasil pernikahannya dengan Henry, ia memiliki 2 orang anak. Berbeda dengan mantan suami terdahulunya, Yunisara tetap akrab dengan Henry. Hal tersebut pun terlihat ketika ia mengajak kedua anaknya untuk merayakan Natal bersama ayahnya 2021 lalu. Sempat berpacaran 4 tahun bersama Raffi Ahmad, kini Yunisara diketahui masih asyik dengan kesendiriannya. Selanjutnya adalah Grecia Indri. Rumah tangga yang dibangun sejak 28 Desember 2014, nyatanya tak mampu dipertahankan oleh Grecia Indri dan David Noah. Keduanya resmi bercerai pada Mei 2018 lalu. Kala itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Grecia Indri kepada David Noah lantaran terbukti ada tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta tak memberi nafkah kepada istri. Sebelum bercerai, isu keretakan rumah tangga pasangan ini sudah mulai tercium dan tersebar di jejaring media sosial karena David Noah menuliskan komentar pada video yang diunggah istrinya. Dalam komentar itu, David menuliskan kata-kata simgiran untuk Grecia yang tak kunjung pulang ke kediamannya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Masih ingat pulang? Tulisnya dalam komentar. Dugaan KDRT yang dialamatkan kepada David Noah saat itu nyatanya dibantah oleh sang ibu. Ia mengatakan bahwa anak dan menantunya saling memukul, jadi hal tersebut bukanlah sebuah tindakan KDRT. Namun, hasil putusan yang diberikan Hakim adalah salah satu penyebab perceraian adalah KDRT. Setelah bercerai dengan David Noah, Grecia mulai menjalin kisah dengan pria bule bernama Jeffries Lijan dan menikah 2021 lalu. Saat ini, Grecia menetap di negara asal suaminya. Dan dari unggahan di laman Instagramnya, terlihat Grecia Indri telah berbadan dua. Selamat ya! Kemudian ada Talita Latif yang juga merasakan hal yang serupa. Diketahui Talita Latif menikah dengan Dennis Rizky, yang merupakan personel band Leila pada 9 Oktober 2011. Dari hasil pernikahannya, keduanya pun memiliki seorang putra. Menjalani rumah tangga selama hampir 10 tahun, mereka jarang diterpagosip. Karena sering terlihat mesra dan liburan keluarga, walaupun keduanya memiliki segudang pekerjaan. Namun sayangnya, rumah tangga keduanya sempat diterpabadai di tahun 2018. Pantaran, Talita tak pernah mengunggah foto kebersamaan bersama sang suami. Namun, Talita membantah kabar tersebut. Tiga tahun berselang, tepatnya Maret 2021 lalu, publik dibuat terkejut. Dengan gugatan cerai Talita terhadap Dennis. Selain menggugat cerai suaminya, ia pun meminta hak asuh terhadap anaknya. Selain KDRT, alasan ia menggugat karena faktor ekonomi. Serta Dennis tidak memiliki kepedulian terhadap anak sematawayangnya. Setelah resmi bercerai Juli 2021, Talita membuat publik kembali heboh. Sebab dirinya merayakan atas perceraian. Dalam unggahannya, ia bahkan terlihat sangat bahagia. Serta didampingi keluarganya. Setahun menyandang status janda, kini artis 33 tahun itu tampaknya tak lagi sendiri. Sebab dalam foto terbaru di Instagram, Talita Latif mengunggah foto dengan seorang pria yang terlihat sangat dekat dengan dirinya. Sosok laki-laki tersebut diketahui bernama Ihsan Rinaldi. Talita mengaku menemukan kecocokan dengan Ihsan karena sama-sama mengalami masalah rumah tangga. Namun untuk saat ini, Talita Latif belum mau berbicara lebih jauh tentang kelanjutan kisah Asmara dengan Ihsan Rinaldi. Ia hanya meminta doa yang terbaik untuk keduanya. Masih ingat dengan Joy Tobing? Nama perempuan ini melejit saat menjadi pemenang Indonesian Idol pada tahun 2004. Joy Tobing sudah menikah lagi dengan salah seorang kolonel TNI. Sebelum menikah untuk kedua kalinya, pernikahan Joy Tobing dan Daniel Sinambela harus berakhir di persidangan dengan berbagai drama yang menyertai. Di persidangan pertama, Joy mengungkapkan kalau perselingkuhan suaminya menjadi alasan ia ingin bercerai dengan Daniel. Perry Cornelius Setohang selaku pengacara Joy Tobing kala itu mengakui gugatan yang dilayangkan oleh Joy akibat hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Ia mengatakan bahwa Joy Tobing kecewa terhadap suaminya yang diam-diam kembali dengan mantan istrinya dan kembali hidup bersama. Meski Joy tidak melihat secara langsung, namun banyak saksi yang mengatakan hal tersebut. Selain isu perselingkuhan, dugaan KDRT juga menjadi alasan kuat Joy mendaftarkan perceraian ke pengadilan. Diketahui Joy Tobing menikah dengan Daniel Sinambela tahun 2010 dan bercerai di tahun 2013. Dari pernikahan keduanya, mereka pun memiliki seorang putra. Oke next, seperti yang Mimin katakan sebelumnya, Joy Tobing resmi dipersunting oleh Kolonel Cahyo Permono pada 31 Oktober 2021. Setelah delapan tahun menjanda, Joy Tobing kini tengah berbahagia dengan kehidupan rumah tangganya bersama sang suami beserta ketiga anaknya. For your information aja nih, Kolonel Cahyo Permono sebelumnya juga pernah menikah dan memiliki dua orang anak. 2021 lalu, kabar mengejutkan datang dari artis lawas Yuyun Sukawati. Lama tak terdengar kabarnya, pesinetron era 90-an ini datang dengan memberikan kabar kurang menyenangkan soal rumah tangganya. Pemain dalam Jin dan Jun itu mengaku menjadi korban KDRT dari sang suami Fajar Umbara. Sejak awal pernikahan mereka di tahun 2019 lalu, KDRT ini sudah terjadi. Parahnya lagi, Fajar juga melakukan penganiayaan terhadap anak Yuyun dari pernikahan sebelumnya yang masih berusia 14 tahun. Hingga pada akhirnya, Yuyun mantap melaporkan sang suami ke polisi terkait tindak KDRT yang ia dan anaknya alami. Yuyun mengaku pernah dicekik, diludahi, dilempar dari atas balkon hingga diseret keluar rumah. Selain melapor ke polisi, Yuyun mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Karena putranya yang juga kerap mendapatkan kekerasan fisik dan verbal dari Fajar Umbara. Karena kasus ini, Fajar Umbara akhirnya difonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dilihat dari beberapa unggahan Yuyun di akun Instagram, kini ia lebih fokus dengan perkembangan anaknya serta aktif dengan kegiatan sekolah anaknya. Nah itulah sederet artis yang memilih untuk mengakhiri rumah tangganya karena kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Semoga saja hal tersebut tak terulang untuk yang kedua kalinya. Fighting! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!